selamat menikmati selalu dalam keadaan baik-baik saja ya oke dan di video kali ini dan di siang hari ini Alhamdulillah nih kita mudik dan udah nyampe Garut serpatasan Cewi ya Alhamdulillah sekali saudara-saudara kita udah nyampe sini dengan selamat tanpa halang dan hambatan apapun Alhamdulillah Rabbil Alamin tadi tuh di belakang saya tuh agak agak sayang ada konten yang terlewatkan padahal sekartai udah tanggal 6 ya jadi rajiaan tuh udah selesai tapi tadi sekitar di Sumedang di jalan yang agak sepi menurut saya itu tuh ada rajia bro ada rajiaan dan wah asli gabungan gede banget saya pertamanya emang udah deg-degan deg-degannya kenapa? karena pertama kan udah lama nih udah lama gak nemu yang ijo-ijo gitu terus saya kan si Nepil udah jadi siluman nih plus plus kenal kuatnya bro anjay racing tapi karena kenal kuat Nepil tuh bisa dirubah-rubah suaranya jadi ketika tadi pas ada rajia saya rubah ke mode silent dan Alhamdulillah cuma dilirik aja gak digupayan Alhamdulillah banget bro dan ini BTW anjay di belakang bis panas sekarang kita salip nih bagaimanapun caranya pokoknya kita salip oke bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah satu bis terlewati tinggal beberapa mobil lagi nih tinggal beberapa mobil terios terios ini harus kita lewati juga bro dan itu ada apa berhenti ditanjakan oke lah pokoknya kita tetap gas kui gas kui lah mencek si muhalilah nama nanti pokoknya ojo kendor gitu gas kuih ojo kendor naon rodoilah hahaha baca pokoknya mencek tau ya bro dan ya semoga nih di depan di malangbong kalau gak salah atau apa ya oh di lingkar-lingkar gitulah bukan lingkar sih malangbong semoga gak muncul salaman semoga aja gak ada rajia gitu dan semoga aja kalau misepun ada semoga aja bisa lolos lagi semoga aja nepil selamat gitu sama saya juga kita gas kuih lah soalnya tadi alhamdulillah sih di percobaan pertama udah lolos cuma sayangnya anjay sayang banget asli harusnya jadi konten menarik soalnya rajanya itu gedean bro sama di sub segala dan emang ada pelang-pelangnya sih cuma emang deket sih pelangnya terus ada juga pengendara CBR yang K45 itu kayaknya dia kabur tapi sampai dikejar tuh sampai dua polisi tapi ya kayak gitu karena gak open camp jadi sayang banget gak gerikot terus ada kejadian yang emang kurang enak sih kayaknya ada yang crash tadi tuh di dua tempat tepat di depan mata gitu emang sih pas kejadiannya enggak cuma udah bekasnya aja di tengah-tengah gitu lagi diberesin terus ada juga tuh yang kedua yang crash yang kedua kayaknya baku hantam anjay parah banget si mamang-mamangnya emosi kayaknya sampai terjadi kayaknya batu hantam batu hantam sampai terjadi kayaknya baku hantam kayaknya ya soalnya udah mulai dipisahin sih dan emang asli tadi tuh banyak momen-momen yang terlewatkan gitu momen yang terlewatkan gak terrekam oleh si e-cam ini bro harusnya tuh jadi konten cuma kan karena ya space dari memori saya terbatas dan baterainya juga sekarang memang gak tau sih gampang habis mungkin pertama karena settingan kedua udah usia dan ketiga emang nyala terus gitu ngerekam jadi gampang habis otomatis saya tuh tadi nge-close kamera dan mau sambung-sambung lagi di tempat yang bagus tapi ternyata di jalan-jalan yang gak disangka-sangka ada momen-momen bagus cuma sayang banget sayangnya gak kerekam coba aja kerekam dan keabadikan itu mantap sih cuma ya gak apa-apalah sepunggu aja di perjalanan kali ini kita dapet momen yang bagus lagi dan barusan anjay mobilnya mepet banget sorry ya saya geber dan ini kalau macet-macet kayak gini kita harus waspada harus waspada harus siap sedia si jari menekan untuk si jari menekan untuk memencet anjay itu-itu kayaknya jadi jadi si jari harus siap siaga untuk menekan tombol silent anjay keep silent please oke let's go let's go party bro ini si KS dan iya karena kita pake sini nepil dan karena nepil itu lincah jadi meskipun lagi macet-macetan kayak gini bisa selempet bro tapi kita harus tetap be careful oke kalau misalkan kita gak yakin sama pilihan kita untuk mengegas jangan sekali-kali kita gas tapi kalau misalkan kita yakin meskipun udah kayak yang mepet gitu gaskin aja bro asalkan kita yakin tapi kalau misalkan emang bener-bener gak yakin jangan oke kita silent dulu lah masuk kayaknya ternyata gak apa-apa sih jadi jadi ada mobil kontainer yang menanjak ya kan jalannya juga menanjak dan keberatan otomatis perjalanan dan pergerakannya agak lambat kayak gitu bro dan kita ke mode silent 5 ya soalnya kalau misalkan jalan macam kayak gini takut di depan nanti ada Pak Ici enjay Pak Ici dan ini saya gak yakin kalau sekarang yakin nah kayak barusan kalau saya gak yakin pasti nge-rem kalau yakin digas lagi sebenarnya tete blend spot apa sih bukan blend 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 spot jadi kalau misalkan blend spot jangan sekali gila jadi kalau blend spot jangan sekali-kali kita nge-gas apalagi nyalip mobil yang spasenya panjang kayak bis gitu dan ini ada yang lagi ngerekam-rekam gak tau video gak tau ngerekam saya lewat aja biar masuk rekaman dia gitu anjay oke careful spesie helmi kalau lihat spesie helmi itu inget temen saya waktu SMA iya cuma dia seorang yang pakai motor spesie helmi dan emang gimana ya keren sih keren menurut saya tapi gak tau kenapa kalau misalkan motor-motor matic dari Honda jadi si mesinnya itu kayak sama semua bro kayak pario beat terus spesie kayak gitu emang mirip-mirip banget mesinnya dan ternyata disini gak ada sih gak ada rejaan alhamdulillah jadi disini kita bisa open open sound oke kita open sound disini bro depan dikit nyalip mobil kita open sound oke nah jadi serunya pakai tritech itu kayak gitu bro kalau misalkan kita bosen pakai suara kencang bisa kita pelanin terus kalau bisa baca terus kalau misalkan kita bosen pakai suara kencang gak kita pelanin bentar makanya tadi aku ngomong gitu ya terus sekarang ngomong gitu lagi emang apa sih gak boleh sorry jadi gini bro keuntungan kita menggunakan kenalpot ronin jadi gini bro jadi keuntungan menggunakan kenalpot ronin itu kalau misalkan kita udah bosen menggunakan kenalpot racing suara racing pengen suara pelan tinggal kita pencet aja terus kalau misalkan kita pengen suara kenceng bosen suara pelan tinggal kita tarik aja tuasnya semudah gitu bro tanpa harus mengkutak ngatik dan mencopot kenalpot cuma emang sih kenalpotnya kalau misalkan mode racing tuh gak sebarbar kenalpot yang bener-bener barbar gitu suaranya masih tertolelir lah tapi menurut saya masih enak sih masih cocok lah cukup menurut saya ya meskipun ya saya juga kadang-kadang pengen ganti pengen nyoba dengan kenalpot yang bener-bener ngebacet gitu anjay dan pengen ngerasain juga gitu ke tenaga tuh emang bener-bener ngaruh apa enggak gitu soalnya kalau misalkan pakai Ronin ini cuma mentok di 133 dengan settingan CO masih ORI gak tau 4 tapi kayaknya masih 0 deh terus mungkin cuma ganti gear set aja gear set pakai 45 14 dan apa ya ban oke jadi saya tuh pakai gear set 45 14 tuh karena ban ban yang saya pakai tuh gambot bro jadi saya tuh menggunakan ban ukuran 120 per 70 untuk yang depan dan 160 per 60 untuk yang belakang jadi emang asli gambot pisang sih berat kalau dulu saya pakai gear set yang original tuh emang kerasa banget beratnya kalau pakai ini udah agak berdingan sih kayak gitu bro oke dan ya kayak gitu di belakang barusan saya tak lupa namanya apa gitu beras itu pos-pos nama ada barusan cuma mungkin karena dia udah berakhir kemari tanggal 5 jadi gak ada rajaan bro jadi enjoy aman nepil pun bisa berselancar kembali anjay alhamdulillah kini nepil menginjak kota tasik lagi tapi bukan kota ini masih kabupaten tapi nanti bakal menginjak kota tasik kemudian kabupaten camis dan ya pastinya bakal diparkir di depan rumah gitu oke oke wah moab kurang dipikin padahal kurang tadi dipikin marit deh tapi langkung anjay itu masuk-masuk yaudahlah lagi anjay pegel dia cekornya mang perang gitu ada si mamang mamang apa ya mamang mamang lewat dia motong tapi memang sasa aja sih daerah sini gak ada jebrang cross jadi jebrangnya dimana aja mungkin sah ya maklumlah di kabupaten tapi tuh kayaknya ada dua tak tuh di depan kita deketin ya gak tau king kayaknya king deh oke seru nih seru nih kita deketin jadi dua tak tuh saya suka suaranya yang renyah gitu sebenernya empat tak juga suka apalagi ngeliat dan ngedenger jet x25r tuh tapi karena harganya yang wow fantastis menurut saya jadi ya kayaknya ngidamnya nanti dulu kita ngidam dua tak dulu aja dan asli sih emang rame kalau misalkan kita riding pakai dua tak oke oke emang suka lucu kalau misalkan pakai dua tak peret peret jenang anjay tapi emang seru asli saya yang pakai ninja si sinchan sama si buildan seru banget pakai dua tak protek protek saya pakai RX pink kayaknya belum pernah saya pernanya pakai RX itu pun nggak jauh dikit banget gitu soalnya gimana ya daerah saya jarang yang pakai dua tak paling dua tak poswan kalau poswan saya udah nyobain dan tenaganya emang wih mantul ngecel ngecel ngeco saya tuh dari lama juga emang udah ngidam tuh sama dua tak cuma banyak pertimbangan sih kalau minang dua tak selain bensinnya boros dua tak tuh boros oleh samping juga bro tapi kalau udah cinta nanti lah gak apa-apa kita pinang aja oke pokoknya sekarang kita ekorin aja soalnya gimana ya gurih seru anjir ngeco rein dua tak dan ini gak tau king gak tau S pokoknya dua tak Rx dia soalnya kalau misalkan udah dibuka-buka kayak gitu dan belakangnya udah kayak gitu emang susah ngebedainya kalau kita yang masih newbie beda lagi sama mereka-mereka yang udah pro gitu yang udah pro pasti bisa bedain bro dan ya kita airi barusan ada lagi ternyata cuma dia boncengan sama istrinya males ngekor dia temen mau belok apa enggak suka gak paham sama yang kayak gitu udah ngeriting jauh-jauh gak tau lupa gak tau sengaja gak tau apa tapi kayaknya kebiasaan yang kurang baik tuh jadi ketika dia udah belok udah nyalip dan banju terus jadi si lampusennya tuh tetep dinyalain gak dimatiin kadang suka kesel sih cuma ya mungkin karena namanya juga manusia lah kita malumi aja cuma kalau misalkan kebanyakan kayak gitu kayaknya gak bisa dimalumi deh harus dikasih tau gitu cuma dengan cara yang baik-baik oke nanti kalau kita di depan nemu lagi yang kayak gitu kita bakal peringatin bukan peringatin sih kasih tau lah lebih tepatnya oke akhirnya kayaknya durasinya udah 10 menit sih kita off aja kita off aja dulu nanti kita lanjut lagi oke dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan saya tuh gak pernah bosen buat ngajak kalian semua buat terus men-support channel ini dengan cara klik like komen share dan subscribe dan bye sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax